Inilah penyebab Persib ditahan imbang Persis Solo, langsung dibeberkan oleh pemain. Bojan Hodak marah besar, para pemainnya tidak ikuti arahannya. Penyernak Persib Bandung, Ciro Alvis mengungkapkan kekecewaannya setelah ditahan imbang Persis Solo pada laga pekan ke-24 Liga 1. Persib Bandung dipaksa harus berbagi angka setelah ditahan imbang dua-dua oleh Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu Sore. Menurutnya, hasil buruk tersebut menjadi tanggung jawab semua pemain Persib, karena tidak mengikuti arahan pelatih. Hari ini adalah hasil yang buruk, ini jadi tanggung jawab dari pemain karena pemain tidak mencoba untuk mengikuti arahan pelatih, kata Ciro. Ini adalah kesalahan dari pemain, kami memimpin 2-0 dan bermain di kandang, tapi hasil akhirnya adalah imbang dua-dua, sambungnya. Setelah laga melawan Persis Solo, Persib akan bertandang ke markas Barito Putra pada tanggal 23 Februari mendatang. Ia berharap di laga selanjutnya, seluruh pemain bisa mengubah mentalitas dan mengikuti seluruh arahan pelatih Bojanhoda. Sekarang kami pulang ke rumah untuk istirahat, tapi pemain harus mengubah mentalitas dan mengikuti apa yang pelatih katakan. Menurutnya saya, ini jadi tanggung jawab kami sebagai pemain, tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Bojanhoda tidak puas dengan sikap para pemainnya yang terlihat tak mampu menjaga konsentrasi di pertandingan kontra Persis Solo. Persib Bandung dipaksa harus berbagi angka setelah ditahan imbang dua-dua oleh Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Menurut Bojanhoda, konsentrasi para pemain Persib di laga tersebut terlihat berantakan, terutama di pertengahan hingga akhir babak kedua. Pria asal Kroasia itu menerangkan gol pertama Persis Solo merupakan buah dari minimnya efor para pemain dalam menghalau laju serangan balik Alexis Mesidoro. Padahal, situasi tersebut sebenarnya bisa dihindari melalui Professional Foul. Terlebih katanya, Professional Foul merupakan jalan terakhir dalam meruntuhkan serangan yang dibangun lawan secara cepat, melalui skema transisi. Sayangnya ia melihat para pemain Persib yang seharusnya ada di posisi bertahan, justru tak melakukan banyak hal demi menggagalkan serangan lawan. Jika melihat gol yang pertama, ini bicara mengenai usaha, tidak ada hal lainnya selain usaha. Di momen sepak pojok, kami ketika kehilangan bola, mereka berlari cepat dari serangan balik hingga lima pemain dan kami hanya meninggalkan dua pemain di belakang. Sisanya hanya jogging, tutur Bojanhoda. Ia menerangkan bahwa sudah sepantasnya para pemain bisa mengambil risiko agar pondasi serangan lawan tergoyahkan lewat beberapa upaya. Namun dalam situasi tersebut, ia sama sekali tak melihat respons tersebut sehingga gawang timnya harus kebobolan. Jadi tidak ada usahanya, ini bukan soal kesalahan taktik, tutup Bojan. Terima kasih telah menonton!